Rema hari ini, 2 Korintus 9 ayat 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suatu kali, Tuhan Yesus berdiri dekat peti persembahan di baik Allah untuk memperhatikan setiap orang yang memberikan persembahan. Banyak orang kaya memberikan dengan sangat banyak, namun ada satu janda miskin yang memasukkan uang sangat sedikit. Tetapi Tuhan justru memuji apa yang dilakukan janda ini, sebab ia memberi dari kekurangannya, yaitu semua miliknya untuk Tuhan. Posisi sebagai janda miskin sangatlah tidak mudah, sebab ia menyerahkan semua uang yang ia miliki. Besar kemungkinan, hari itu ia tidak akan makan sama sekali. Namun ia tetap memilih memberikan persembahan untuk Tuhan dengan tulus hati dan sukacita. Ia tidak memikirkan untuk menerima pamrih apapun. Lalu bagaimana dengan kita? Di saat kita menabur untuk Tuhan atau menabur kepada sesama, apakah kita mengharapkan tuwayan? Mari, milikilah hati yang tulus ketika kita menabur, baik bagi Tuhan maupun sesama. Sebab ketika sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam. Favor Tuhan justru akan memenuhi hidup kita. Jangan sampai kita hanya fokus kepada tuwayan dan kemudian kecewa, jika tuwayan yang diharapkan tidak kunjung Tuhan berikan. Pernahkah Anda menabur bagi Tuhan atau sesama dalam hidup Anda? Taburan apa yang pernah Anda lakukan? Apakah ketika Anda menabur, Anda mengharapkan pamrih atau tuwayan dari taburan Anda? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Jika taburan Anda tidak membuahkan tuwayan apapun, bagaimana sikap hati Anda? Tuhan, terima kasih atas kasih dan karuniamu atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu di saat Engkau meminta kami menabur. Biarlah taburan kami sungguh berkenang di hadapan-Mu dan menyukakan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Jangan menabur semata-mata hanya agar menerima tuwayan.